Dilihat orang kan cost-nya, kalau kita pakai analisa cost and benefit, orang ini sekarang fokus pada cost-nya. Sedangkan yang berusaha saya sampaikan atau Pak Prabowo berusaha sampaikan kepada publik itu adalah benefit-nya. Benefit-nya itu adalah bagaimana program-program yang tadinya tidak mendapatkan perhatian cukup itu bisa diakselerasi. Misalnya tadi saya berikan contoh kebudayaan, misalnya saya berikan contoh gizi segala macam, termasuk penerimaan negara, haji, macam-macam itu. Jadi kalau kemudian kita lihat dari sisi itu, artinya kan Pak Prabowo berusaha memberikan perhatian khusus terhadap isu-isu yang selama ini atau bagian-bagian yang selama ini tidak diperhatikan. Sehingga lima tahun ke depan kita bisa dapat anatomi kebangsaan yang jauh lebih baik. Itu kan satu hal ya Pak Daniel, tapi kan hal yang tadi kacamata awam saya, kacamata awam saya itu kan tadi seperti Nida bilang. Satu, Menteri, apalagi misalnya Wamen misalnya, pasti kalau Tafalinya deret misalnya panjang, belum sampai birokrasinya sampai daerah. Belum kalau misalnya nambah, belah misalnya belah-belah tadi ya. Kan yang saya dengar misalnya kayak KLHK nih, mau dipisah lagi nih, lingkungan hidup sendiri, kota anak sendiri, kabarnya begitu. Terus misalnya kayak kebudayaan kabarnya juga akan dipisah sendiri, kabarnya. Nah, ya kan. Ada Pak Daniel, karena ini tinggal mengkonfirmasi benar atau enggaknya. Terus ada beberapa komitmen lain, itu kan tempat-tempat akan menambah orang, nambah orang, nambah kos. Sederhananya kan kayak gitu. Sementara apa, hari ini misalnya kita semua misalnya sama-sama mafhum bahwa kondisi ekonomi kita sedang tidak baik. Iya, saya sepakat terkait dengan perspektif tadi. Pilihan kita ketika ingin mau mengurusi sektor-sektor yang selama ini tidak terurus dengan baik, pasti harus nambah orang. Artinya harus nambah ngurus. Misalnya gedung kompas ini yang tadinya enggak ada urus ngurusin lorong-lorong itu untuk bersihin, ya harus nambah orang untuk bersihin itu. Kan untuk memasihkan itu. Nah, itu kos yang harus dipilih. Dengan asumsi benefit-nya harus jauh lebih baik. Nah, sekarang yang dipikirkan Pak Prabowo adalah, ya ada konsekuensi kos, tapi benefit-nya harus jauh lebih besar. Itu yang sekarang yang akan diselain itu ya kita harus, ini untuk kosnya apa supaya benefit-nya lebih besar. Ini di sisi tadi saya sebut penerimaannya ini juga harus jauh lebih besar. Makanya dipisah itu juga kan secara otomatis adalah upaya untuk mengakumulasikan pendapatan negara jauh lebih baik. Terima kasih telah menonton!